Bisa memakai aplikasi ini dengan baik dan benar Dengan konsisten pastinya Biar kalian tahu Biar teman-teman itu tahu Apakah teman-teman itu untung Apakah teman-teman itu buntung Malah rugi Atau ternyata Selama ini aplikasi ini yang kalian cari Yang teman-teman cari Biar bisa membantu untuk mengatur keuangan Terima kasih sudah klik video Alfie Mokusuru And happy watching Hai semuanya Terima kasih sudah klik video ini Dan di video kali ini Aku akan sharing tentang Aplikasi Bukas Aplikasi Bukas ini Semacam aplikasi untuk mencatat Alur kayak pengeluaran dan Pemasukan dan pengeluaran Modal dan keuntungan Untuk teman-teman online seller Kalian kayaknya Wajib dia punya Kayaknya kalian wajib dia punya aplikasi ini Karena menurutku Aplikasi ini sangat membantu sekali Bagaimana kita tahu Berapa pengeluaran kita per bulan Berapa keuntungan yang kita dapat Terus kemudian Apakah kita rugi Apakah kita untung Terus Berapa zakat yang harus kita keluarkan Juga ada di sana Dan Ya ini cukup detail juga sih Ada Kayak kita bisa bikin Card juga Card ini loh Kayak pengiriman tuh juga bisa Soalnya itu bisa di Link terus kemudian Di print juga sih Atau Kalian juga bisa Ngirim invoice Langsung dari sana Terus apalagi ya Kayaknya banyak sih Fitur-fitur yang Terdapat di Bukas ini Untung rugi Terus ada zakat Terus bisa kirim invoice Bisa bikin card itu tadi Terus untuk Kita penggunanya itu Kayak ada Kode referral Apa ya Iya Kode referral ya Yaitu Kalau ada orang Yang memakai kode itu Kode yang kita share Itu kita bisa mendapatkan Semacam poin Satu poin Sementara satu rupiah Apa ya Atau seribu rupiah Atau seratus rupiah Hmm Coba deh Nanti aku cek lagi ya Dan Kayaknya Sejauh ini Cukup membantu sih Kalau menurutku Daripada kalian yang tidak Ya Teman-teman tau lah Bagaimana kita cheat Kita gak nulis Berapa Yang kita keluarkan Modalnya Berapa keuntungan yang didapat Juga gak tau Terus Si uangnya menguap Dan hilang kemana Juga gak tau Sangat disanyikan sekali Karena Dengan begitu Kita gak bisa mengembangkan Usaha yang kita Jalankan saat ini Bisa jadi Uangnya cuman menguap Begitu saja Dan kita gak dapet Keuntungan Cuman dapet capek Nah Aplikasi buku khas ini Bisa membantu kita Coba teman-teman Kalian cek di Playstore Ada aplikasi yang Gambarnya lebah itu Bukas ya Soalnya ada Aplikasi lain sih Aku belum nyoba Coba Aku belum nyoba yang lain Aku nyobanya cuman Bukas Coba kalian cek Kemungkinan besar Kalian akan Nyaman dengan Aplikasi ini Jadi Coba di Search Kemudian di install Dan digunakan Selama satu bulan Jangan Kelamaan deh Satu minggu deh Kalian coba Rutin Pakai Aku rasa Kalian akan Nyaman dengan Aplikasi ini Nanti aku review ya Abis ini ya Jadi aplikasinya Seperti apa sih Nah Teman-teman Ini Aplikasinya Buku khas Maaf Ini ada notif Shopee Kita klik Jadi Disini ada Berapa Catatan Ini untuk Ringkasannya ya Catatan Nah Dicatatan kali ini Ini tuh bisa Di Apa ya Disesuaikan Kalau Kalian Tulis transaksi Di bagian depan Juga bisa Terus Utang yang di bagian depan Juga bisa Nah ini untuk Stock barang Kalian bisa Atur juga Terus Ini catatannya nih Ini contoh semua Kalau minggu ini Kita klik minggu ini Nah Minggu ini kita dapat Uang berapa sih Ini juga ada Disini Dalam satu minggu ini Ini ada Penjualan kita berapa Pengeluaran kita berapa Keuntungannya juga berapa Terus jumlah zakatnya Harus dikeluarkan Itu berapa sih Kalau kita penjualan segini Ini contoh Konkretnya ya Ini real Contoh kalau hari ini Eh Belum ada deh Kalau belum ada Nah dia akan kosong Seperti ini Ini semua Jadi semua itu Mencakup Bulan lalu Dan bulan sekarang Ini Selama dua bulan Dapat 78 juta Pengeluarannya 61 juta Keuntungannya 16 juta Kalau gak salah Ini untuk dua bulan sih ya Soalnya yang disini Adanya bulan ini Dan bulan lalu Karena aku juga Baru pakai Beberapa bulan ini sih Belum dari awal tahun Gitu loh Kalau semuanya dari awal tahun Kan kita jadi ketahuan Oh Ternyata 78 juta itu Selama satu tahun Gitu loh Coba ya Nanti kita tunggu Tahun depan deh Ini Semuanya Jadi akan Memuncul seperti ini Ini kalau bulan lalu Ini di November ya Ini untuk bulan ini Jadi akan Kelihatan Yang di dalam itu Kayak apa sih Coba kita klik Rabani ya Ini ada penjualan Terus pengeluarannya Berapa Keuntungannya berapa Sebenarnya ini Bisa di edit sih Ubah data Kayak kita Salah gitu ya Ternyata kita Belinya 80 ribu Kita tulis aja 80 ribu Gini Gitu Coba yang lain Bisa ditambah Metode pembayarannya Apa Transfer atau apa Kalau aku lebih Kecepatannya sih Yang penting Ini kita Atelah Keuangannya Gitu Jadi aku gak Nulis kayak Ini Metode pembayarannya Aku gak Nulis Terus Kayak channel Penjualan Dari Tokopedia Bukalapak Shopee Whatsapp Lain Atau Kuvud Gitu Gak ada Nah pelanggan Bisa kita masukkan juga Tapi gak Aku tulis sih Yang penting Pengeluaran Dan pemasukannya Dulu Agar Ini Lebih Kecatat Keuangannya Biar gak Hilang Gitu Ini bisa Diprint Atau bisa Dibagikan juga Nah Untuk Dibagikan Untuk Dibagikan ini Bisa dijadikan Invoice Gitu loh Kalian Beli apa Ada customer Beli apa Gitu Nanti bisa kita Sharing Dibagikan Itu dibagikan Sejumlah ini Ya gitu Kayak invoice Kayak invoice tadi Ini profile Nah ini bisa Buat kartu nama Bisa Bisa undur laporan Bisa undur laporan juga Disini Laporan laba rugi Hutang-piutang Kelanggan Bisa PDF Bisa Excel Terus pengaturan Fiturnya juga Nih Ini yang aku Taruh depan Nah fitur Mana yang ingin Kamu buat Jadi posisi Pertama Aku gak Ada hutang-piutang Sih Jadi kalau Jualan Iya Kalian transfer dulu Baru Di Ini Proses Ini hutang Transaksi Gitu Aku Transaksi Lebih ke transaksi Pengat Otomatis Juga ada Komplit deh Nah Itu dia Aplikasi Buku Kas Yang Aku share Tadi Aku harap Teman-teman itu Bisa Maka Aplikasi ini Dengan Baik Dan benar Dengan Konsisten Pastinya Biar kalian Tahu Biar teman-teman Tahu Apakah Teman-teman Untung Apakah Teman-teman Untung Malah rugi Atau Ternyata Selama ini Aplikasi ini Yang kalian cari Yang teman-teman cari Biar Bisa membantu Untuk Mengatur Keuangan Di Jualan online Teman-teman Semua Ya Mungkin Itu yang bisa Aku share Kalau kalian Ada pertanyaan Ada kritik Dan ada saran Silahkan tulis Di kolom komentar Terima kasih